Intro Setelah meluncur di Tiongkok, OPPO ini resmi mengumpulkan kehadiran OPPO Reno 12 Series ke pasar global termasuk ke pasar Indonesia Dan kini OPPO Reno 12 Series dibahas dengan rilis di Indonesia pada 31 Juli 2024 mendatang Ponsel generasi terbaru ini akan mengusung seteret fitur kecerdasan buatan atau AI yang dikemas dalam bodi tahan banting Menurut laporan, kedua perangkat OPPO Reno 12 Series itu telah terdaftar di laman resmi sertifikasi postal di SDPPI Atau Kementerian Kominfo dan TKDN Kementerian Perindustrian OPPO Reno 12 Pro 5G terdaftar dengan nomor model CPH2629 Sedangkan OPPO Reno 12 5G terdaftar dengan nomor model CPH2625 Di situs resmi TKDN tersebut, varian Pro mendapatkan nilai 36,35% dan varian reguler memperoleh skor 36,65% Head of PR OPPO Indonesia Arga Bima Jaksana Putra Mengatakan akan ada dua varian yang diperkelakan yaitu OPPO Reno 12 5G dan juga OPPO Reno 12 Pro 5G Sedangkan untuk varian OPPO Reno 12F yang muncul di laman pendaftaran minat OPPO akan menyusul tapi tanggalnya belum resmi diungkap Dalam paparannya, Arga mengatakan bahwa OPPO Reno 12 series akan dilengkapi dengan fitur AI Guna mendukung kreativitas dan juga produktivitas penggunanya Fitur yang sudah ada di ponsel OPPO seperti AI Eraser dan AI Smart Image Matching ditingkatkan ke versi kedua yang lebih pintar Sedangkan untuk fitur yang baru termasuk AI Clear Face, AI Best Face dan juga AI Studio Fitur AI Clear Face dan juga AI Best Face memiliki fungsi yang mirip yakni menghasilkan foto grup yang lebih sempurna Misalnya, jika ada orang yang ada di foto yang matanya tertutup dan terlihat buram Bedanya, AI Clear Face hanya bisa digunakan di kamera depan Sedangkan AI Best Face bisa digunakan untuk kamera depan maupun kamera belakang Sementara itu, untuk fitur AI Studio bisa mengubah foto diri menjadi avatar digital menggunakan teknologi AI generatif Arga juga mengatakan bahwa fitur ini dapat digunakan oleh semua pengguna OPPO Reno 12 series secara gratis Ini menjadi salah satu komitmen daripada OPPO untuk menjangkau semua konsumen di Indonesia untuk menikmati AI secara gratis Beralih ke fitur AI untuk produktivitas yang disatukan dalam wadah AI Talkbook Layanan ini terbagi dalam tiga komponen yaitu AI Writer Yang bisa merekomendasikan tulisan seperti caption postingan media sosial AI Speak untuk mengubah artikel dari bentuk teks menjadi suara agar bisa didengar Serta AI Summary yang bisa merangkum isi artikel AI Talkbook ditanakai oleh Google Game Mini dan dapat diakses lewat sidebar di OPPO Reno 12 series Selain itu, OPPO juga menyediakan fitur AI Recording Summary yang bisa meringkas isi rekaman audio dan mengubahnya menjadi teks Harga juga tidak mengungkap spesifikasi daripada OPPO Reno 12 5G dan juga OPPO Reno 12 Pro 5G secara rinci Yang mengatakan semuanya akan diumumkan pada 31 Juli mendatang Dan itulah beberapa bocoran mengenai OPPO Reno 12 series yang akan dirilis di Indonesia pada 31 Juli 2024 mendatang Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!